selamat menikmati orang penting Pak Oslan Junaidi yang cuman kalau kami biasa akrabnya memanggil Pak Coy apa kabar Pak Alhamdulillah baik saya penasaran nama Bapak ini kan Pak Oslan Junaidi tapi kok akrabnya dipanggil Pak Coy ini gimana sejarah ya itu nama panggilan gaulnya kan dulu pernah ada lawak jaman Sule Sule dulu kan ada yang manggil kawannya Coy Coy jadi kita ikut-ikut itu jadi biar terasa akrab dengan kawan-kawan mumpul gitu kan itu jaya sejarah awalnya kan ada itu masih apa Pak yang 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 berani makil Bapak dengan kayak gitu sekarang akhir hampir seluruh masyarakat Kabupaten Melawi ya Pak hampir rata-rata kawan lah seangkatan di kawan seangkatan bahkan sekarang yang lebih muda pun manggilnya Pak Coy kan karena lebih akrab dan saya pikir itu enggak ada lalu masalah karena keakrapan kita dengan nama seperti itu agar nanti saling mengisikan semangat-semangatnya jadi kalau sebut nama nanti repot kalau Pak Coy kan dari segala lapisan bawah tengah atas bisa gitu Pak Pak Coy ini adalah kepala dinas pertanian dan perikanan nah kita hari ini akan ngomongin tentang iklim pertanian di Kabupaten Melawi ya nah seperti apa sih Pak iklim-iklim pertanian kita hari ini sampai hari ini Alhamdulillah kita memang belum besar tapi punya 4800 sekian untuk sawah ya yang sedang dikelola oleh petani memang jumlah itu belum banyak tapi untuk menghidupi petani sendiri sudah cukup Alhamdulillah nah sekarang kita berupaya untuk membuat lahan-lahan sawah yang baru masyarakat hanya kadang-kadang terkendala dengan infrastruktur kemudian juga terkendala dengan lahan kita lahan lokasi kita banyak dari lokasi kita di Kabupaten Melawi masih termasuk dalam hutan lindung yang tidak boleh diganggu-gunggat untuk sawah nah untuk horti kita tetap jalan kebun-kebun masyarakat semakin banyak banyak kelompok-kelompok wanita tani yang membuka horti kultural untuk meningkatkan ketahanan pangan di musim-musim pandemi ini berarti fokusnya dinas pertanian nih apa sih Pak mungkin bagi masyarakat awam kan masih bingung nih yang dimaksud dengan pertanian itu yang mana misalnya ketika ngomong karet itu kan petani juga yang mengerjakan nah itu bagiannya dinas pertanian atau enggak fokusnya di bagian mana iya memang sudut pandang masyarakat beda-beda pertanian dalam arti luas itu menyangkut petani sawah petani ladang petani kebun-kebun lahan kering hortikultura ubi jagung bahkan pertanian dalam arti luas juga menyangkut karet menyangkut sawit menyangkut apa namanya tanaman-tanaman kebun-kebun itu masuk dalam arti luas namun yang di fokuskan oleh dinas pertanian dan perikanan karena dia berada di dua kementerian kementerian perikanan dan kementerian pertanian itu adalah produksi sawah padi kemudian produksi padi di lahan kering hortikultura tanaman kebun seperti sayur-mayur gitu kemudian jagung itu masuk dalam hortikultura kitanya disitu tidak termasuk sawit nah kalau sawit itu adanya di dirgen perkebunan dan punya dinas sendiri yaitu dinas pangan dan perkebunan tidak termasuk sawitnya berarti sudah jelas ya para sahabat-sahabat ini ketika ngomong dinas pertanian fokusnya adalah di sawah di tanaman peribun-turan plus perikanan tidak termasuk sawit tidak termasuk karet itu tidak masuk dalam ranahnya dinas pertanian dan perikanan nah kalau tadi ngomong-ngomong sawah kan ada sekitar 4.000 bayar 4.800an hektare 4.800an hektare kondisi sawah kita itu basah semua atau kering kalau yang 4.800an itu memang sawah basah oh sawah basah itu sudah masuk dalam data statistik dan data BPN legalitas itu 4.800an belum termasuk yang belum terdata itu masih ada ratusan hektare yang nanti akan kita data apabila program dari ATR BPN itu masuk lagi karena untuk mendapatkan data itu harus dilakukan survei dan penghitungan ulang oleh BPN statistik tidak bisa hanya kita saja berarti 4.800an itu sawah basah yang sudah terdata nah kalau misal untuk sawah keringnya ada datanya enggak sih Pak disini? belum ada data belum ada data nah ini mungkin para sahabat laman inspirasi perlu tahu juga bahwasannya ciri khas Kalimantan ini adalah sawah kering nih jadi sawah yang ditanam di perbukitan tanpa menggunakan air Pak ya nah kalau program untuk kesitu dari dinas pertanian dan perikanannya sendiri ada enggak Pak untuk mendukung jenis padi yang seperti ini? sama kita juga mendukung bukan lahan sawah tapi petani yang berada di lahan kering kita juga mendukung itu seperti kalau bahasa kita disini kan pertanian di lahan payak itu payak itu tidak terlalu basah setengah kering juga ladang masih termasuklah ladang berpindah itu juga kita bantu untuk melakukan pembinaan kelompok-kelompok taninya kemudian lahan sawah itu bedanya memang sudah dibentuk infrastrukturnya cetak sawahnya ada aliran airnya ada erigasinya kalau lahan kering termasuk yang payak tadi kita kita umapayak kita bantu Allah tetap dibina juga dan itu banyak hampir sama jumlahnya dengan lahan cetak sawah kita cuman datanya belum 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 ada belum terekap ya belum terekap nah apa kalau dari dinas pertanian sendiri untuk sawah pengennya sebenarnya pengen ngembangkan yang mana pengen ngembangkan apa kalau misal dari hati bapak ini pengen ngembangkan yang air itu sawah basah yang pada umumnya dilakukan oleh sebuah masyarakat Indonesia atau kita punya kearifan lokal sendiri nih padi kering yang ditanam di tanah kering gitu ingin mendukung yang mana ingin lebih mendukung yang mana kita dua-duanya kita jalani namun yang terpenting kita lihat dari sudut pandang kalau di lahan cetak sawah yang basah kenapa? kita inginnya petani melakukan itu karena di lahan basah sawah ini bisa 2-3 kali panen 2-3 kali tanam kalau di lahan kering hanya setahun sekali namun lahan kering juga tetap harus kita upayakan karena di sana sebagian petani kita masih konvensional dan masih lihai masih pacak lah kita-kita dia ngurusnya nah oleh karena itu kami menggiring petani dia lahan sawah keringnya tetap dibuat kemudian sedikit-sedikit dia harus membuka cetak sawah minimal kelompok tani itu ada 2 atau 3 hektare yang lahan sawah yang ada irigasi dan segala macamnya nah infrastruktur ini yang masih menjadi kendala kita terbatasnya baik anggaran maupun wilayah jangkauan kita nah kalau programnya sendiri dari dinas pertanian dan perikanan untuk mendukung 2-2 jenis sawah ini apa aja? kita membangun infrastruktur membangun infrastruktur seperti irigasi, embung kita fokus di air air yang kami maksud adalah embung dan irigasi karena kunci cetak sawah kunci sawah itu ada di 2 itu baru nanti sarana pendukung seperti jalan wisata ini tapi intinya ada embung, ada irigasi insya Allah sawah akan bagus jadi programnya adalah untuk mengadakan barang-barang itu nari sepatutnya irigasi nah ini kan ada 4.800 hektare ya terus terang nih pak saya karena banyak-banyak di kota ya banyak tinggalnya di kota saya belum terlalu tahu nih 4.800 ini tersebar di mana dan daerah mana sih yang punya punya sawah paling banyak gitu 4.800 ini tersebar di sebelah kecamatan di 169 desa dan ada titik-titik sebar yang agak besar seperti disayan itu masih termasuk besar kota baru tanah pinoh kan kemudian sokan termasuk juga belimbing belimbing itu di batu ampal segala guhung itu bagian-bagian yang besar dan di nangah pinoh sendiri jadi kita menginginkan memang di masa pandemi ini di masa pemerintahan pak bupati pak dadi dan pak pulsen kita ingin memperkuat pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka untuk menambah kesejahteraan masyarakat petani ingat menambah kesejahteraan masyarakat petani dulu dalam rangka visi dan misi mereka dengan isu strategis adil pantas hebat dalam kegotong royongan jadi petani itu memang kita buat gotong royong untuk membangun sawahnya sendiri agar bisa kehidupan lebih baik menjaga ketahanan pangan keluarganya nah dari 4800 hektare ini sudah sudah mampu menghasilkan padi seberapa? totalnya kita memang belum terhitung ini tapi rata-rata untuk 3 ton per hektare itu masuk di dalam hasil untuk tahun 2020 sampai 2021 jadi rata-rata petani bisa menghasilkan 3 ton per hektare rata-rata ya rata-rata ya rata-rata bahkan ada beberapa tempat kelompok tani yang bisa 5-6 ton per hektare seperti di Nuwak di Guhung Batu Ampar di Sayang Mekar Pelita Senain itu petani-petani penghasil beras yang tinggi berarti kalau misalnya anggaplah kita ambil kotor 3 ton per hektare berarti ada 4.800 sekitar 12.000 ton lebih per tahun per sekali panen per sekali panen nah itu setahun bisa sampai dua kali ada yang dua kali tapi tidak semua tidak semua seberapa besar imbas dari sawah itu terhadap apa kebutuhan beras kita gitu maksudnya seberapa mampu program ini menjaga ketahanan pangan kita kebutuhan kebupatan melalui terhadap beras itu seberapa besar imbas ini kalau kita dari sudut pandang petaninya memang hasil padi dan beras dikonversikan kepada beras belum mampu mencukupi dengan seluruh masyarakat kebupatan melalui di pandemi mereka lebih memfokuskan kepada keluarga petaninya dulu tetapi dari hasil yang kami lihat semakin banyak masyarakat kelompok-kelompok tani yang dulunya membeli beras setahun dia bisa membeli beras enam bulan enam bulan enam bulan dia tidak beli karena dia beladangan nah dengan bersawah dia sudah mulai mampu delapan bulan tidak membeli beras dari hasil sendiri tapi tinggal empat bulan bahkan pada tahun kedua berikutnya mereka tinggal membeli beras paling hanya untuk satu bulan sampai tahun keempat sekarang ada petani yang sudah tidak membeli beras banyak tidak membeli beras khusus petani ya berarti empat ribu lapan ratus hektare ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan petani keluarga petani belum belum mampu untuk masyarakat luas nah kalau misalnya untuk kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten melalui kira-kira kita membutuhkan berapa ribu hektare perkira ada gak riset tentang itu yang dilakukan oleh ada hitungannya ini cuma kami tidak merawat datanya maka kami berkeinginan untuk selalu melakukan tetap sawah apabila kita bisa mengejar dua puluh ribu misalnya dua puluh ribu seperti ini sambal seperti di kuburaya kalau kita sudah punya dua puluh ribu hektare sawah kita insyaallah paling tidak 60-70% kita mampu menangani pangan harusnya beras bagi masyarakat Kabupaten melalui penambahan jumlah sawah tadi dalam satu tahun dalam satu per tahun berapa tidak tentu karena tergantung dari dana daerah membantu karena sampai saat ini kita terbatas selalu pada penganggaran untuk membuat infrastruktur sawah yang kedua kita dipengaruhi mindset petani karena kita bantu mereka tidak melanjutkan pembangunan tidak melanjutkan tanam dampak daripada pandemi dampak daripada pekerjaan lain kan banyak sekarang petani-petani kita lebih beralih ke pekerjaan lain yang hari ini kerja hari ini coba oleh karena itu menurutkan jurusnya mulai dari bawah yang paling mungkin program dari pemerintahnya sudah selalu berupaya tapi yang paling paling dibutuhkan adalah mentalitas dari petani kita kayaknya masyarakat ini butuh 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 diperbaiki lah dua hal itu mental sikap mentalnya mentalitas merabas ada dua mentalitas plus infrastruktur kalau dua itu pertanyaan khusus produktivitas padi akan membuka nah ini ngomong-ngomong mentalitas mungkin pertanyaan terakhirlah sebelum kita tutup karena pak masalah ini ada kesibukan lain apa ngomong masalah mentalitas ini kan biasa ada masyarakat yang wah ada proyek sawah nih ikut ah gak salah saya mau tanam sawah habis itu ketika tanam berikutnya gak dilanjutkan nah jatah seperti itu yang tidak melanjutkan berapa pak nah itu yang relatif banyak seperti itu kenapa pengaruhnya banyak dia bagus karena pada kesibukan lain dalam tanda putih kesibukannya itu mereka banyak ya tidak melanjutkan tidak berkelanjutan kemong-mongong yang tadinya kelompok tadi itu berjumlah 20 orang terakhir tinggal 15 semangatnya menurun nah yang seperti ini ini juga perlu kita bina tentang tentang maksetnya apa sebabnya banyak faktor sih banyak faktor karena kita kan orang kita disini kan beda dengan di daerah jawa di daerah jawa mereka fokus kalau disini banyak penghasilan lain yang mereka bisa dapatkan cari kerja emas misalnya di musim buah jangan nunggu buah tidak berusaha berarti banyak permasalah apa ya dirubah lah kalau bisa perlu dicuci otak lah menurut menurut banyak elemen yang menurut itu karena permasalahan itu sering-sering terjadi mungkin sekian dulu perbindahan kita dengan Pak Osan karena kita jolong-jolong ini di tengah kesibukan Pak Osan terima kasih Pak atas wawancaranya tadi niatnya kita ingin ngomongin masalah perkembangan cuman perkembangan pertanian cuman akhirnya lebih fokus ke sawah mungkin nanti di wawancara-wawancara berikutnya ataupun staf Pak Osan Yunaidi berikutnya bisa mencerahkan seperti itu terima kasih Pak dan mohon maaf kalau misalnya sahabat laman inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe dan komentar sebanyak-banyaknya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih